Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Ini adalah kamera CCTV Smart Camera. Ya, kamera CCTV dengan harga 100 ribuan ini layak diberikan kata smart atau pintar, karena ada beberapa fitur di dalamnya yang menurut saya cukup bagus. Yang pertama adalah untuk CCTV ini bisa mengikuti objek yang sedang berjalan. Jadi, ketika ada orang datang mengelilingi rumah kita, CCTV ini akan otomatis mengikutinya hingga objek tersebut menghilang. Kemudian untuk hasil rekaman gambar sudah HD. Terlihat jelas di sini hasilnya ya, tanpa edit. Kemudian selain itu, CCTV ini terhubung ke internet melalui Wi-Fi. Jadinya, kita bisa memantau sekeliling rumah dari manapun kita berada. Walaupun kita jauh dari rumah, selama terhubung ke internet bisa memantaunya. Kemudian, selain itu, terdapat juga alarm serta mode malam. Dan masih ada lagi fitur-fitur lainnya. Oke, kita buka. Di dalamnya ada SD Card 256 GB. Ya, untuk paket pembeliannya, kita bisa menyertakan SD Card ataupun tidak. Kalau nggak pakai SD Card tentu saja lebih murah ya. Kemudian, ini dia untuk unitnya. Bobotnya ringan, tidak sampai 200 gram ya. Ringan sekali. Pertama, ini ada dua lubang untuk menempatkan paku atau skrup ya. Berikutnya, untuk CCTV ini, kita putar ke kiri dan ke kanan. Bisa 360 derajat. Kemudian, untuk ke bawah dan ke atasnya, 180 derajat. Kemudian, di sini ada slot SD Card. Berikutnya, tombol untuk reset. Kemudian, ada slot micro USB untuk dihubungkan ke adapter ya. Dan untuk dayanya, sama seperti HP 5V. Kemudian, untuk antenanya ini, bisa kita putar ke bawah dan ke atas. Kemudian, kelengkapan lainnya, di sini ada adapter. Ini dia, 5V. Kemudian, kabel data. User manual dan skrup beserta visernya. Oke, langsung saja. Sekarang kita pasang untuk CCTV-nya. Oke, untuk CCTV sudah saya pasang dan sekarang dalam keadaan posisi menyala. Kemudian, untuk melakukan pemantauan dan melihat hasil rekaman, di sini kita memerlukan sebuah aplikasi, yaitu V30 Pro. Kalian bisa menonotnya di Play Store ataupun di App Store. Kita buka saja. Kemudian, silakan kalian melakukan pendaftaran menggunakan alamat email. Dan setelah terhubung, sekarang kita bisa pantau untuk keadaan sekeling di rumah kita. Untuk kualitasnya, di sini kualitas 1080p. Jadi, lumayan cukup tajam ya. Kemudian, di sini ada beberapa menu yang bisa kita akses, yaitu PTZ. Nah, di sini kita bisa menggeser untuk posisi kamera. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, terserah kita ya. Kira-kira di mana posisi yang tepat untuk melakukan pengambilan posisi. Selain itu, di sini pun kita bisa berbicara. Nah, di sini tinggal kita tekan mikrofon dan kita bisa berbicara. Maka berikutnya suara akan muncul di CCTV. Kemudian, untuk melihat hasil perekaman, tinggal kita klik saja di sini pemutaran. Nah, di sini kita pilih microSD. Oke, dan rekaman dari SD card yang terpasang bisa kita putar di sini. Lihat, untuk objek yang berjalan selalu diikuti oleh kamera ya. Kemudian, di sini kita bisa men-download untuk hasil rekamannya. Kemudian, untuk menu lainnya, di sini kita bisa membunyikan alarm, kontrol cahaya, kemudian PTZ yang ditetapkan sebagai default. Kemudian, ada lagi jalur gerak. Oke, mantap sekali. Dan ini hasil rekaman dengan menggunakan mode jalur gerak. Ketika ada objek bergerak, maka dia mengikuti sampai objek tersebut hilang. Oke, teman-teman. Mungkin sehat saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.